Intro 3, 2, 1 Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah juga Semua berada dalam keadaan sehat Nah, hari ini kalian akan belajar bersama ibu Perkenalkan nama ibu, ibu Reza Rizkita Ruswina dari SD Negeri Setiawarga Di sini ibu tidak sendirian, ibu datang bersama ibu Ernie dan 3 anak ibu di sini Boleh perkenalkan, mulai dari Anissa Perkenalkan nama saya Anissa Wajidah, kelas 2A dari SDN Setiawarga Terima kasih, selanjutnya Halo Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sakila Dania Budansyah, kelas 2A dari SDN Setiawarga Terima kasih anak-anak Nah, saat ini kita sedang berada di masa pandemi Di masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan Menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan Protokol kesehatan pintar Protokol kesehatan yang kalian ketahui, apa saja? Memakai masker Memakai masker Mencuci tangan Mencuci tangan Menjaga jarak Menjaga jarak Hebat sekali ya Coba kita lihat nih Di sini Kita akan, pada masa pandemi seperti ini Kita harus melaksanakan 3 M M yang pertama Ada apa ini? Memakai masker Memakai masker Memakai masker yang betul itu seperti apa sih? Menutupi hidung dan mulut Menutupi hidung dan mulut Boleh tidak kalau hanya ditempel di dagu? Tidak Tidak boleh ya Kalau hanya ditempel di sini nih Seperti bando Tidak boleh Itu tidak Boleh, tidak benar Coba M yang kedua Ada Apa? Mencuci tangan Mencuci tangan Mencuci tangan itu ada berapa langkah? 7 Ada 7 langkah Masih ingat tidak lagunya? Masih Masih, yuk Kita berdiri yuk Teman-teman di rumah juga boleh ya Ikutan Disimpan aja itunya Ya 1, 2, 3 Tujuh langkah Cuci tangan Tertama telapak tangan Kedua punggung tangan Ketiga selah-selah jari Keempat buku-buku jari Kelima jam poli putar Keenam kuku-kuku Ketujuh pergelangan tangan Ah, hebat sekali ya Ternyata lagunya masih ingat ya Coba M yang ketiga Ada apa? Menjaga jarak Menjaga jarak Menjaga jarak itu minimal berapa meter? 1 meter 1 meter Kenapa kita harus menjaga jarak? Agar tidak Tertular virus Iya, betul Agar tidak tertular virus Hebat Nah, hari ini kita akan belajar Tema 7 Subtema 3 Kebersamaan di tempat bermain Ada pun tujuan pembelajarannya Yang pertama Untuk PPKN Memahami pentingnya Kebersamaan di tempat bermain Bersama teman Untuk bahasa Indonesia Menggali informasi Dari dongeng fabel Dan untuk matematika Menentukan pecahan Yang menyatakan bagian Dari kelompok benda Baik Sebelum memulai pembelajaran Alangkah baiknya Kita berdoa bersama terlebih dahulu ya Oleh keuzaan saja Di pimpinnya ya Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Robbizidani ilman Warazukani pahman Amin Nah, untuk menambah semangat Di pagi hari ini Kita akan bernyanyi dulu Yuk, berdiri semuanya Yang di rumah juga boleh ikutan ya Berdiri semuanya Nah, di maju Ini bisa boleh Kita bernyanyi ya Bernyanyi Garuda Pancasila Satu, dua, tiga Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila Berdiri semuanya Berdiri semuanya Wah, hebat sekali Gimana sekarang? Semangatnya sudah bertambah belum? Bertambah Bertambah Di tempat bermain di tempat bermain dengan siapa saja? Dengan teman, saudara, keluarga Ah, iya Bermain apa saja biasanya? Bermain boneka Bermain boneka Fauzan bermain apa? Bermain bola Bola Kila? Bermain Barbie Bermain Barbie Nih, di sekolah juga kita dapat belajar dan bermain Kita dapat bermain dengan teman-teman pada saat jam istirahat di halaman sekolah Nih, bermain juga dapat dilakukan di halaman, di lapangan, dan taman bermain Seperti yang adegan tadi ya sebutkan Next Ada pun hal-hal yang harus diperhatikan pada saat berada di tempat bermain Coba, kalau kita sedang berada di tempat bermain Apa saja sih yang harus diperhatikan? Harus memuji teman Memuji teman Ada lagi? Apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan Tidak boleh membuang sampah sembarangan Fauzan? Bersikap sopan kepada teman Bersikap sopan kepada teman Coba kita lihat Ada apa saja? Ah, iya Bersikap sopan kepada teman Contohnya seperti apa? Contohnya kita tidak boleh berkata Berkata kasar Ya, hebat tadi Fauzan Ada lagi Menjaga kebersihan Nah, menjaga kebersihan di tempat umum itu harus selalu dilakukan Ya, menjaga kebersihan Selain menjaga kebersihan juga kita harus menjaga fasilitas yang ada di sana Boleh tidak kalau kita merusak fasilitas yang ada di sana? Tidak Seperti mencoret-coret misalnya Ada ayunan kita coret-coret Boleh tidak? Tidak Tidak boleh ya, itu hal yang tidak? Baik Selanjutnya ada membantu teman Contohnya apa? Ada yang bisa? Kalau ada yang teman jatuh harus ditolong Harus ditolong Pintar sekali Misalnya kita sedang, kalian sedang istirahat nih di lapangan Ada temannya yang jatuh Biasanya dibawa kemana tuh kalau di sekolah? Ke UKS Ke UKS Hebat sekali Selanjutnya Meminta maaf Coba seperti apa contohnya? Kalau kita salah Kita harus meminta maaf Iya, hebat Pintar sekali Tidak boleh Apa yang namanya? Tidak boleh gengsi Tidak boleh malu untuk meminta maaf duluan Harus bertanggung jawab Pada kesalahan sendiri Pada perbuatan sendiri Selanjutnya Ada Tidak membeda-bedakan teman Coba Fauzan Apa contohnya? Kalau ada teman yang berbeda agama Kita tidak boleh Tidak boleh Apa? Tidak boleh menjauhinya Nah pintar sekali Tepuk tangan dulu dong Tidak boleh menjauhinya ya Tidak membeda-bedakan teman Dari agamanya Dari budayanya Dari rasnya Dan dari fisiknya Misalnya Fauzan nih Di lapangan itu ada Teman laki-laki dan teman perempuan Fauzan bilang seperti ini Saya tidak mau Berteman dengan perempuan Saya maunya mainnya Sama laki-laki saja Boleh tidak? Tidak Tidak boleh Itu sudah membeda-bedakan Teman Selanjutnya Memuji kemampuan teman Memuji kemampuan teman Contohnya Misalnya seperti ini Fauzan atau Siapa? Nisa itu Memiliki Sedang bermain nih Sedang bermain Satu kelompok Nisa kelompok A Dan Shakila kelompok B Misalnya Nah Shakila itu Selalu menang Di permainan itu Siapa? Shakila Nisa boleh tidak Iri dengan Shakila? Tidak Tidak boleh ya Harus belajar Memuji Teman Jadikan motivasi Bagaimana saya bisa Seperti dia Bisa mendapatkan Poin banyak Ya harus seperti itu ya Selanjutnya Ada fabel Coba sebelumnya Kita sudah belajar Fabel Apa itu fabel? Apa sayang? Cerita tentang hewan Cerita tentang Cerita tentang hewan Pintar sekali Di sini ibu punya cerita nih Ada fabel Tentang kucing dan tikus Kita dengarkan ya Kisah kucing dan tikus Dahulu kala Kucing dan tikus bersama Kemana saja kucing pergi Tikus selalu ikut Pada suatu hari Tikus berkata pada kucing Hai kucing Ada apa tikus? Mari kita makan ikan asing Oh dimana kita bisa mendapatkan ikan asing? Itu di sana Didantung di rumah Pak Tanu Ikan asingnya amat banyak Kita akan puas memakannya Aha Rupanya kucing tertarik pada usul tikus Ketika malam tiba Tikus dan kucing berangkat Di rumah Pak Tanu Mereka bersebabkan Tikus akan memanjat ke atas Sedangkan kucing Menunggu di bawah Nah sebelum memanjat ke atas Tikus berpesan Ah kucing Kalau ada ikan asing yang jatuh ke sini Cepatlah kamu melampat dan menekan Jangan sampai ikan asing itu terpentang Kalau ada di kamar ini Tapi kita ketahuan Akhirnya Akhirnya tikus memanjat ke atas Tempat ikan asing digantung Setelah dia menemukan ikan asing yang bagus dan besar Dia lupa janjinya kepada kucing Kucing kelaparan Menunggu di bawah Dengan siaga Sambil kepalanya Menengadah ke atas Oh Ramah benar tikus di atas Sudah mendapatkan ikan asing Atau belum ya Kucing sudah lapar nih Rapar sekali Tikus Tikus pun mendatangkan lagi Ikan asing yang paling besar Dan bangun Tikus mulai menggeret Tarik pengikat ikan asing itu Mungkin selesai Tarik pengikat ikan asing itu digeret Karena kekenyaman Tegang dan takut ketahuan oleh penghuni rumah Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh Sebelum sampai ke bawah Tikus berkata Jangan kau makan saya Saya adalah tikus kawanmu Kucing Please jangan makan saya Oh Ikan asing Ikan asing Ikan asing Kata kucing kegirangan Tidak mengira Tikus itu ikan asing Aduh kucing Saya bukan ikan asing Saya itu kawanmu Saya belum sempat menjatuhkan ikan asing itu Lalu saya terjatuh Kucing Saya bukan ikan asing Oh Ikan asing Ikan asing Meow 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 Kucing tetap tidak memilangkan kukus Dan merasa ditipu olehnya Hmm Disinilah Asing mulanya Kucing dan tikus Kacau aku Nah Barusan kita sudah mendengarkan Atau menyimak video Cerita Tentang siapa? Tikus dan Tikus dan kucing Ada pun unsur-unsur ceritanya nih Kalian sudah belajar sebelumnya Unsur yang pertama Ada Apa nih? Tokoh Ada siapa saja tadi? Kucing dan tikus Kucing dan tikus Coba Ah iya Betul sekali Ada kucing dan tikus Unsur yang kedua Ada penokohan atau sifat Tadi sifat si tikus itu seperti apa sih? Ingkar janji Ingkar janji Ingkar janji dan curang Kalau si kucing Baik penyabar Baik dan penyabar Coba kita lihat Ah iya betul sekali Licik atau licik Licik atau curang ya Untuk si kucing itu baik dan penyabar Unsur selanjutnya ada Latar atau tempat Tadi si tikus dan si kucing itu ketika mencuri ikan asin itu dimana? Di rumah patani Di rumah patani Coba kita lihat Rumah patani Iya betul sekali Hebat ya kalian ya Menyimak dengan baik tadi berarti Unsur selanjutnya Ada pesan atau amanat Apa? Amanat apa yang bisa kalian ambil dari cerita tadi? Tikus ingkar janji Licik dan curang Iya coba kita lihat ya Nah jadi jika kita mempunyai janji harus Ditetapi Harus ditetapi Tidak boleh ingkar janji Dan tidak boleh Curang Dan tidak boleh curang Ingkar janji Atau curang kepada teman itu bisa menimbulkan Apa biasanya? Musuhan Ya Musuhan Berarti kalau musuhan itu kebersamaannya tidak ada bersama teman ya Tidak boleh seperti itu Selanjutnya kita Pecahan Kita belajar pecahan Oh iya sebelumnya kalian sudah belajar pecahan ya? Iya Pecahan berapa saja coba? Satu per dua Satu per tiga Satu per empat Iya ada satu per dua Satu per tiga Dan satu per empat Baru belajar itu ya Coba kita ingat kembali nih Di sini ibu mempunyai Satu apel Satu apel Ibu bagi dua nih apelnya Ibu bagi dua Nah untuk nilai satu bagian apel itu berapa? Satu per dua Coba kita lihat Nah iya hebat sekali Satu per dua atau berapa? Setengah Atau setengah Gambar yang kedua kita lihat Ada apa ini? Pizza Ada pizza jadi lapar ya Ada pizza ya Pizzanya kita Ibu mau bagi tiga nih Buat Shakila Buat Fauzan sama Anissa Nih bagi tiga Berarti setiap orang Punya berapa bagian? Bagiannya berapa? Satu per tiga Satu per tiga Coba kita lihat Ah iya hebat sekali Satu per Tiga Satu per tiga Yang terakhir Yang terakhir ibu punya Apa ini? Biskuit Biskuit Oh iya ada biskuit coklat nih Ibu bagi Mau ibu bagi empat Ah ibu juga mau Ibu bagi empat Berarti tiap bagian itu berapa? Satu per empat Satu per empat Coba lihat Betul tidak? Ah iya Hebat sekali Tepuk tangan dulu untuk kalian Hebat ya Sekarang lanjut ke Materi nih Menentukan pecahan dari bagian kelompok benda Coba kita belajar ya Menentukan pecahan dari bagian kelompok benda Ibu punya dua minuman nih Dua belas Ada yang berwarna apa? Ungu Ungu dan? Merah Ungu dan merah Yang merah itu ada berapa? Satu Satu Ada satu Nih minuman merah Ada satu Jumlah semuanya? Dua Ada dua Satu Dua Jadi Semuanya ada Dua belas Maka Nih Maka minuman berwarna merah Dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per dua Satu per dua Ya Coba Kita coba lagi soal yang lain Ibu punya Wow Ada apel nih Segar-segar apelnya Ada warna merah Yang warna merah ada berapa? Dua Ada dua Yang hijau? Satu Satu Ada satu Apel hijau? Ada satu Jumlah semuanya kita hitung Satu Dua Dua Tiga Jumlah apel semuanya ada? Tiga Ada tiga Ibu mau nanya nih Apel hijau berarti nilai pecahannya berapa? Satu 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 Coba kita lihat jawabannya Maka apel berwarna hijau dapat dinyatakan dengan pecahan Satu 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 Atau bisa disebut juga dengan berapa? Seper Seper Sepertiga Hebat Lagi Ibu Wah bagus sekali ini bunganya Ada berapa bunganya? Ada empat Ada empat Ada warna apa saja nih? Ungu Ungu Dan kuning Dan kuning Ada ungu ya Ungu Sama kuning Kita lihat untuk yang kuning jumlahnya ada berapa? Satu Ada satu Next Kita hitung jumlah bunga semuanya Satu Dua Dua Tiga Empat Empat Jumlah bunga semuanya ada? Empat Ada empat Yang ditanyakan Berarti nilai yang kuning itu berapa? Satu Per empat Satu Per empat Tuh Jadi bunga berwarna kuning dapat dinyatakan dengan pecahan Satu Per empat Satu Per empat Aduh masih semangat ini Masih semangat ya Tapi materinya sudah selesai Ini coba kita ingat kembali Hari ini kalian sudah belajar apa saja? Fabel Fabel Apa tadi Fabel itu? Cerita Cerita tentang hewan Cerita tentang hewan menceritakan apa saja tadi? Kucing dan tikus Ceritanya seperti apa? Tikus Ingkar janji Tikusnya ingkar janji Kepada siapa tikus ingkar janji? Kucing Kenapa? Karena sudah Pemakan Dikan asing Kucingnya tidak dikasih Kasian ya Terus selain itu ada apa lagi? Pepe kain Apa? Pepe kainnya Bermain 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 bersama Di tempat bermain Tadi bermain bersama di tempat bermain itu biasanya di mana saja? Di lapangan Di lapangan Di tempat bermain Di tempat bermain Di depan rumah Di depan rumah Bermain dapat dilakukan dengan siapa saja? Teman Keluarga Teman Keluarga Saudara Saudara Biasanya kalian bermain apa saja? Berbi Berbi Terus? Apa lagi? Boneka Boneka Apa? Main bola Main bola Iya laki-laki biasanya main bola ya Boleh tidak laki-laki main barbie? Enggak Terus Yang terakhir nih Ada apa? Pecahan Ada pecahan Ada pecahan berapa saja? Satu per dua Satu per tiga Satu per empat Hebat Sudah Paham ya? Sudah paham semuanya? Sudah Mudah-mudahan Teman yang ada di rumah juga Sudah Paham Pembelajaran hari ini Ya Cukup sekian saja Pembelajaran hari ini Kita ucapkan Alhamdulillah SMP Tarunama Mandiri Merupakan sekolah swasta Yang beralamat di Kompleks Angkoriang Nomor 36 Kota Chimahin Ruangan di SMP Tarunama Mandiri Merupakan bangunan baru Dengan standar protokol kesehatan Untuk melaksanakan pembelajaran tetap muka Selain sarana-prasarana yang menunjang Tenaga pendidik yang berkualitas Di SMP Tarunama Mandiri Siap membina siswa-siswinya Menjadi generasi yang sakwa Berakhlak Sedas Dan tentunya mandiri Ekstrak kulit-kulirnya juga banyak loh Ada Tramuka Sekita PMF Majesta Atau Majelis Penitaruan Tekonio Pusang Dan e-sport Ayo bergabung bersama kami Di SMP Tarunama Mandiri SMP Tarunama Mandiri Pasti Mandiri Dadah